Sekolah Dasar Negeri 2 Pamengpek yang ada di lingkungan UPTD Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, melalui bantuan APBN, saat ini sedang melaksanakan perehaban ruang kelas sebanyak 3 lokal. 4 Fatimah, Kepala Sekolah SD Negeri Pamengpek, menjelaskan bahwa bantuan tersebut saat ini sudah diterapkan dengan baik dan diharapkan ke depannya bantuan selanjutnya bisa lebih diperhatikan. Salah satunya pembangunan penambahan ruang kelas, MCK, dan Paping Blok. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuannya. Ini bantuan dari APBN 2018. Dialokasikan? Dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kelas di belokan. Panitia itu dari guru, dari orang tua siswa, juga dari komite sekolah. Alhamdulillah untuk pembangunan sampai saat ini lancar, tidak ada kendala, dan tidak ada keseluruhannya lancar-lancar. Harapannya, saya memasakkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pemerintah. Mudah-mudahan ke depan pembangunan-pembangunan yang lain juga yang masih dibutuhkan oleh sekolah bisa teralokasikan untuk SD Pamung. Salah satunya, di sini masih perlu sanitasi, kemudian Paping Blok juga, juga reha, Bukannya tambah lokal juga, karena kalau untuk sebelah romba, biasa ruangan masih kurang. Masih di tempat yang sama, P2S SDN Pamungkuk 2. Wawan menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan aturan dan berjalan kondusif. Alhamdulillah berjalan lancar, berjalan dengan lancar, menginjak 3 minggu. 3 minggu, berapa lokal Pak? 3 lokal, mana-mana dari APBN. APBN, ya supaya sekolahnya lebih bagus saja, sangat nyaman belajar. Dari Pamungkuk, Kabupaten Bandung, Agus Bayar melaporkan. Masih di tempat yang sama, P1S SDN!